Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda hari ini? Berbagai informasi terkini dan terpercaya kami akan sajikan dalam dapur siang Bersama saya Nurjana Jabar Berikut informasi selengkapnya Merbot di Pampang dilapor kasus dugaan pencabulan 16 anak Penjaga masjid atau merbot diberinisial KD di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Makassar Dilapor ke polisi atas kasus dugaan pencabulan Tidak tanggung-tanggung KD disebut telah mencabuli 16 anak yang masih di bawah umur Aksinya diketahui dari pengakuan salah satu pengurus masjid Mencurigai tingkah laku KD yang kerap membawa anak-anak ke masjid saat dalam keadaan sepi Perbuatan KD juga terungkap dari hasil rekaman CCTV Dia mengerayangi tubuh beberapa korban di lantai dua dan di gudang masjid Setiap beraksi KD mengining-iningi korbannya dengan uang jumlahnya bervariatif Dari Rp5.000 sampai Rp10.000 Bahkan ada di antara mereka sampai saat ini masih dalam keadaan trauma Dua di antaranya telah disetubuhi pelaku A dan I Yang keduanya masih duduk di bangku sekolah dasar Kapol V Panakukang AKP Andi Ali Surya saat dikonfirmasi mengakui Jika kasus ini sudah ditangani Polres Tabus Makassar Sejak keluarga korban melapor pada Senin kemarin Pelaku pun kini ditahan di Mapolres Tabus Makassar Beralih ke berita selanjutnya Dua pendaki meninggal di Gunung Bawakaraing merupakan warga goa Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi dua pendaki yang meninggal dunia di Gunung Bawakaraing Saat ini korban sudah diserahkan ke pihak yang berwajib untuk dipulangkan ke rumah duka Kepala Operasional Basarnasul Sal Muhammad Rizal mengatakan Kedua korban sudah diserahkan ke polisi di Puskesmas Tinggi Moncong Korban diketahui meninggal dunia akibat mengalami hipotermia Korban pertama yang dikabarkan meninggal di pos 7 Sementara korban kedua meninggal di pos 6 Rizal juga mengakui jika kondisi cuaca di puncak gunung Bawakaraing memang cukup ekstrim belakangan ini Sehingga menyebabkan para pendaki mengalami hipotermia Kesubakumas Polres Goa AKP mengatas tambunan menambahkan Proses evakuasi terhadap korban berlangsung hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah Diberitakan sebelumnya kedua korban dikabarkan melakukan ekspedisi di Gunung Bawakaraing Untuk merayakan peringatan hut kemerdekaan RI ke-76 Beralih ke berita selanjutnya Fantastik! Anggaran ganti meteran perunda air minum Makassar senilai Rp28 miliar Di tahun 2021 ini perunda air minum Makassar menjalankan program pergantian meteran air Anggarannya cukup fantastik lebih dari Rp28 miliar Dari laman LPSI PDIM Makassar proyek itu dimenangkan PT Barindo Anggun Industri yang berdomisili di Jawa Timur Adapun proyek itu ditenderkan dengan nama pengadaan meter air Untuk penggantian meter rutin 5 tahun dengan metode pembayaran dipayar cicil Kabah Komas PDIM Makassar Anugrah Alkausar hanya mengatakan program pergantian meteran air itu sudah berlangsung sejak Juni lalu hingga saat ini Dia juga tidak menapik pihaknya melibatkan anggota TNI untuk mengganti meteran air pelanggan perunda air minum Anggota TNI yang dilibatkan pada proyek ini jumlahnya hingga 400 personil Kerjasama itu dibangun dalam rangka memperingati hut kodak Layanan ganti meteran ini hanya berlaku bagi meteran yang usianya sudah di atas 5 tahun atau dalam kondisi rusak Itulah rangkuman informasi yang kami sajikan dalam Dapur Siang Jangan lupa saksikan terus Dapur Siang setiap hari Dan jangan lupa baca berita selengkapnya di dapurredaksi.com Saya Nurjana Jabar pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!